Pemerintah menetapkan hari Ahad minggu 10 Juli lebaran Idul Adha. Sementara Saudi Arabia memutuskan bahwasannya hari Jumat adalah wukuf di Padang Arafah dan Sabtunya 9 Juli mereka Idul Adha. Lantas bagaimana sementara Saudi Arabia tanggal 9 Juli sudah lebaran Idul Adha. Dan kita baru memulai puasa hari Arafah. Apakah puasa kita sah? Quran surah ke-2 ayatnya 185. Allah berfirman. Apabila kalian melihat bulan di tempat tinggal kalian maka berpuasalah. Maka kita berpuasa tergantung dari dimana kita melihat bulannya. Jadi kalau begitu kita berada disitulah terjadi hukum. Apabila Bapak semua hadir di Tanah Suci ketika itu sedang wukuf di Padang Arafah maka ikutilah keputusan pemerintah Saudi Arabia. Maka apabila kita berada di Indonesia maka ikutilah dimana kita berada. Maka apabila saat ini jam 4 sore masih puasa. Sementara kita ke Papua sudah azan maghrib. Maka kita ikuti dimana kita berada. Maka bisa disimpulkan apabila 9 Zulhijjah hari Sabtu kitanya puasa hari Arafah. Sementara mereka sudah lebaran. Maka jawabannya adalah sah dimana kita berada. Itulah menjadi hukum.